Alang yang sama, itu yang paling spesial dari film ini. Jadi buat yang lagi pacaran akan merasakan kayak, oh gue zaman pacaran juga punya nih konflik yang kayak gini. Oh gue waktu nikah juga punya. Buat yang mungkin pernah mengalami sebuah perceraian, juga mungkin pernah merasakan hal yang sama. Jadi, buat saya film ini sangat relatable, sangat mudah sampai kepada penonton. Karena rasa-rasa yang ada di film ini, saya yakin setiap orang pasti pernah mengalami perasaan-perasaan di tiap-tiap chapter yang ditawarkan oleh film 24 Diari. Ini sesuatu yang baru. Saya orangnya aktif ya, saya orangnya eksplasif, saya senang ngobrol, Beno orangnya penggim sekali, kaku. Dan buat saya, buku serta script dan diskusi dengan Mas Beni, saya Hanun sebagai lawan main saya, sudah cukup membuat saya punya gambaran tentang bagaimana saya akan develop karakter ini. Tapi yang paling inti, mungkin kalau bisa dibilang, bukan juga riset, kayaknya terlalu serius banget ya, riset yang observasi kecil-kecil adalah saya lakukan, hanya untuk menyesuaikan beberapa scene yang krusial menurut saya, karena itu sering salahnya, sebuah scene yang menyangkut dengan praktek-praktek berkaitan dengan medis. Itu aja. Kebetulan shootingnya didampingi oleh dokter, saat operasi juga didampingi oleh dokter, jadi saya dikasih tahu persis, jangan sampai salah ya Mas Reza, saya sebagai dokter juga sering melihat tuh film-film, kadang-kadang suka begini-begini. Jadi ada dokter yang mendampingi, jadi saya aman banget cukup. Saya memaksud yang paling memaksa produser saya untuk mengambil Ray Hanun sebagai lawan main, setelah lawan main yang satunya lagi, saya gak perlu sebut namanya siapa, saya bilang enggak, pilihannya harus jatuh kepada Ray Hanun, karena ini film untuk dia. Buat saya karakternya memang paling pas kalau dia yang main, satu karena dia buat saya salah satu antri terbaik di generasinya, kemampuan beriktingnya ada di atas rata-rata, saya udah melihatlah dari rekam jejak film-filmnya dia, tidak terlalu komersil mungkin, tapi bukan berarti dia gak punya kesempatan untuk ini. Jadi buat saya salut banget buat Manoj Punjabi, buat MD, karena berani mengambil sebuah keputusan yang saya rasa mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang lainnya, bahwa kalau dibilang rekam jejak aktor susah dan lain-lain, saatnya kita berefleksi diri. Kenapa susah? Apa jangan-jangan ada orang-orang terbuka yang kurang membuka sebuah kesempatan untuk banyak aktor-aktor baru bisa masuk dan bisa menunjukkan talenta yang sesungguhnya mereka punya bisa jadi. Mas, ke membangunkan mistrik. Vakum lama banget. Lama banget kan? Tidak ada film yang sama Lusantar, dia sama JT7 Step of Bank. Iya oke. Tidak jadi gambling gitu kan? Wah kalau gambling itu, menurut saya urusan produser ya, tapi sebagai pemain, saya betul-betul main yang betul-betul maku menginspirasi karakter ini dengan baik. Gambling atau tidak, saya rasa semua film gambling. Kita gak bisa pernah memprediksi bahwa kita pakai penama besar, bakalan sukses dan jaminan sebuah film juga gitu ya. Jadi saya rasa gambling atau tidak, itu ranahnya produser. Buat saya, saya nyaman dan bisa cukup kali saya main sama Raih Anun. Dan it's a good comeback. Semua orang deserve untuk punya comeback-nya sendiri-sendiri, dan Raih Anun menurut saya mempunyai sebuah perusahaan yang terpat untuk akhirnya menerima juga tawaran ini. Dan menurut saya ini akan jadi comeback-nya yang sangat bagus. Tadi anak-anak aja, beradakan mesra dengan video orang ya. Lo gimana sih, nyangkut-nyangkutinnya kesono. Ini buat saya, ya itu udah di luar. Dalam sebuah skup film, kita gak bicaranya. Kemistrinya gimana, Mas? Saya gak ada cara membangun kemistri. Buat saya, itu semua tergantung bagaimana pernikahan kita di awal. Raih Anun sangat terbuka orangnya. Dia open sekali dengan segala bentuk pengadeganan yang diminta oleh sutradaranya. Dan sangat-sangat profesional. Jadi buat saya, itu yang membantu untuk kita bisa menginsekusi adegan ini tanpa harus bekerja keras membangun sebuah kemistri. Karena saya gak punya formulanya. Membangun kemistri itu gimana sih? Saya gak punya formulanya. Yang jelas, saat kami reading, membaca skrip, kami ngobrol tentang yuk kita bangun dialog ini begini-begini-begini. Raih Anun punya masukan, Mas Alim studio punya masukan, Surah Adara punya masukan, itu yang kita tampung, dan akhirnya kita ekskursi bareng-bareng. Mas Toto, tahun ini akan meneluarkan berapa film? Tiga. Iya, sebentar ya. Tiga pertanyaan lagi. Oke, mas akhirnya? Tiga film. Iya, tiga film. Iya, desember. Nanti saya keluar lagi. Terus pada akhirnya ini pembuat untuk para penonton ini terbalik penjaraan-penjaraan yang berlaku bahwa sebetulnya itu juga cukup sukses terlalu membawakan berlangsung. Tolak ukurnya mungkin seperti itu atau gimana? Aduh, saya gak tau ya. Buat saya, istilah yang umum mungkin babar. Tapi istilah yang paling saya sering pakai adalah nyampe gak sih perasaannya ke penontonnya? Kalau nyampe, buat saya berarti itu berhasil. Yang penting penontonnya bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini. Mas Reza, ini serilat apa sih film ini sama kehidupan? Siapa, Mas? Serilat apa sih film ini dengan kehidupan? Enggak, 180 derajat bedanya. Oh, beda? Jadi gak relate sama sekali buat saya. Saya tau pertanyaan Anda arahnya kemana. Oke, kembali lagi. Gue udah sengaja nih, ngerewet-ngerewet nih. Gue udah serewet banget, nyuruh gue cabut. Sama-sama rekomendasi dari Mas Dugabu. Iya. Iya. Terima kasih.